Karena sudah saya beli Transaksi ini benar-benar real dan nyata-senyata-nyatanya Belum lama ini saya melihat postingan di media sosial terutama Pak Cebok Salah satu akun milik masyarakat tersebut menjual uang kuno dengan mempertegas akat Dengan harga yang masuk akal dan memberikan solusi cara transaksi yang aman dan nyaman Item yang akun tersebut tawarkan berupa pecahan 25 sen seri federal emisi 1947 Bahasa marketing yang dia gunakan cukup simple, jelas, tapi tegas akatnya Sebab jual beli online di media sosial itu hal yang terpenting adalah memperjelas akatnya Hal itu saya rasa penting karena jual beli online di media sosial itu Calon pembeli tidak bisa pegang secara langsung fisik barangnya Hal lain yang perlu diperhatikan adalah langsung membandrol dengan harga Biar transaksi itu lebih cepat, efektif, dan tidak berbelit-belit Nah kira-kira begini bahasa marketing yang akun tersebut gunakan cukup jelas ya, simple padahal Bahkan dalam foto dia tata dengan cara tidak ditumpuk tapi disebar Apalagi didukung dengan kualitas gambar yang baik Ini saya coba perbesar, cukup jelas ini menampakannya Ini menunjukkan sikap bahwa penjualnya jujur apa adanya Mau berkorban bersibuk diri atau bersikap melayani Mungkin dia tahu di tiap lembarnya itu akan memiliki titik minus yang berbeda-beda Tak sampai di situ, penjualnya juga memfoto di bagian tampak sebaliknya Setelah saya mengamati detail-detailnya, saya juga telah melihat harganya Kemudian sistem transaksi yang dia tawarkan Yang kemudian didukung kebetulan untuk pecahan ini Stok saya juga sudah habis Saya amatisi kondisinya very fine Bahkan saya cek pun juga ada yang VF Plus Ada sebanyak 8 lembar Dia bandrol semuanya dengan harga 200 ribu rupiah Jadi kalau dihitung-hitung, perlembarnya dia jual dengan harga 25 ribu rupiah Tak berapa lama saya melakukan diskusi via inbox untuk menanyakan Kemudian saya berusaha sedikit menawar lah Barangkali nanti dari harga yang dia bandrol masih bisa kurang Saya negro-negro sedikit, sepertinya sudah tidak bisa berkurang lagi Tapi tak apalah Kayaknya saya jual kembali, nanti saya masih bisa mendapatkan untung Lalu saya meminta link sistem pembayaran yang dia tawarkan Nah, langsung diarahkan ke aplikasinya Kira-kira begini dagangan dia Ini stoknya tertulis sudah habis Karena sudah saya beli Transaksi ini benar-benar real Dan nyata-senyata-nyatanya Jika tidak percaya Silahkan nanti bisa menanyakan pada akun Pacebook tersebut Saya perlihatkan transaksinya ya Biar saya tidak dianggap Untuk itemnya ya, sudah dalam perjalanan Karena sudah dikirim oleh bahan jualnya Nah, ini nomoresinya Nanti kalian bisa cross-check sendiri kebenarannya Apakah saya berbohong atau tidak Momen kulakan seperti ini harusnya rahasia Dan tidak perlu saya publikasikan Akan tetapi, demi memberikan informasi kepada kalian Saya belak-belakan saja Total produk seharga Rp. 200.000 ditambah ongkir Rp. 16.000 Jadi, sampai di sini nanti Rp. 216.000 Jadi, modal saya kulakan itu Perlembarnya kena Rp. 27.000 Dalam kulakan kali ini Saya memang sedikit diuntungkan sih Biasanya saya kulakan kadang dapat harga Rp. 35.000 Rp. 40.000 Kadang juga Rp. 30.000 Ini saya dapat harga Rp. 27.000 Lumayan lah Nanti untuk harga jual saya Minimal saya jual dengan harga Rp. 55.000 Saya perlihatkan lagi ya Bahasa marketing yang akun tersebut gunakan Sehingga menarik perhatian saya ingin membeli Coba perhatikan cara dia Menggunakan kalimatnya Saya sempat screenshotkan kalimat Bahasa marketingnya yang sebelum ada kata solnya Barangkali laku Rp. 200.000 Take all top pad on Simple dan jelas ya Ditambah lagi dengan kualitas gambar yang cukup baik Nah, di grup yang sama Ketika akun tersebut jual Coba kita lihat jualan akun-akun lain Yang akhirnya tidak membuat orang minat Seperti ini contohnya Jadi, saran saya Jika kalian ingin menjual uang kuno Hal yang pertama adalah mempertegas akad Tunjukkan foto Sebisa mungkin foto bolak-balik Kemudian berikan keterangan Dijual atau gimana lah Kalau jual, katakan jual Lalu banderol dengan harga yang masuk akal Alangkah baiknya juga Berikan solusi cara transaksi yang aman Semoga beruntung dan ada yang tertarik Jika belum terjual, coba lagi Coba lagi, coba lagi, dan coba lagi Masih belum terjual, ya coba lagi Kembali kasih Sampai jumpa lagi